Angka kematian sudah terlalu besar. Masyarakat mulai frustasi, tapi beliau harus bertahan di situ. Dan yang lebih penting lagi, tidak ada obat yang mereka temukan saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai. Amr bin As menghadapi pilihan-pilihan yang sangat sulit ketika beliau akhirnya diangkat menjadi gubernur negeri Syam. Setelah dua pendahulunya, Abu Ubaidah Ibn Jarrah dan Mu'ad bin Jabal sama-sama meninggal dunia sebagai syahid wabah imwas. Angka kematian sudah terlalu besar. Masyarakat mulai frustasi, tapi beliau harus bertahan di situ. Dan yang lebih penting lagi, tidak ada obat yang mereka temukan saat itu. Tapi dengan kemampuan berpikir analitis dan kemampuan inovasi yang dimilikinya, Amr bin As mencoba membaca pola penyebaran wabah saat itu. Dan itulah yang beliau temukan saat beliau akhirnya mengatakan, Inna hazal wajah, penyakit ini. Iza waqa, kalau terjadi, Inna ma yashta'il ashti'alan nar. Dia menyala, membaras seperti api. Fatahassanu minhu fil jibar. Maka berlindunglah kalian dari api itu dengan cara pergi ke gunung-gunung yang tinggi. Saudara-saudaraku yang saya cintai. Berkah ijtihad itu kemudian menjadi sebab Allah SWT mengangkat wabah itu dari kaum muslimi. Tapi inovasi itu pula lah yang mengingatkan kita kepada suatu fakta sejarah bahwa ternyata Wabah ini dan yang semacamnya berhubungan dengan latar belakang pembentukan kehidupan perkotaan dalam sejarah umat manusia. Apa yang terjadi secara sangat fundamental ketika manusia berpindah dari kehidupan nomaden ke dalam kehidupan perkotaan adalah bahwa Dalam kehidupan nomaden, manusia mengikuti sumber makanannya. People follow food. Tapi dalam kehidupan perkotaan, makanan mengikuti manusia. Food follow people. Itu memungkinkan kota menjadi tempat yang crowded. Bukan hanya karena manusia dalam jumlah besar hidup secara berdekatan, tetapi sumber makanannya dari hewan dan nabati juga harus didekatkan kepada tempat tinggalnya. Dan ini membawa kita kepada masalah lain yang berhubungan dengan tata kotak atau apa yang juga sekarang kita sebut dengan urban living. Saudara-saudara aku yang saya cintai. Ijtihad dan inovasi Amr bin As itu, di tengah semua keterbatasannya dan kesulitan-kesulitannya, membawa pesan besar bagi kita semuanya. Bahwa hanya para inovator yang bisa menyelesaikan krisis dan terus bertahan, survive, bertumbuh di tengah semua kesulitannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!